Oke next lagi ya, kabar baru datang dari Girl Band Princess nih. Jadi setelah ditinggal sama salah satu personilnya, kini Princess mencoba untuk mencari seorang personil baru. Girl Band Princess yang dibentuk pada tahun 2011 ini, kini tengah mencari personil kelimanya. Pencarian personil baru ini untuk menggantikan posisi Rachel Octavia yang keluar pada tanggal 20 Mei 2013 lalu. Jika merunut kembali perjalanan Girl Band bentukan Kevin Aprilio ini, maka akan ditemui bahwa Girl Band ini telah beberapa kali ganti-ganti personil. Sebelum Rachel Octavia, ada Kans Alika Islamadina dan Hirania Soraya. Kita akan keluarkan single kita yang keempat sama yang kelima. Terus promo-promo, paling lebih ke on-air, terus off-air. Dan rencana lagi stok untuk sinetron stripping Princess sama Kevin juga. Tapi belum keluar ya. Iya, masih ngumpulin stok dulu gitu. Meski belum menemukan formasi yang permanen, Princess tetap tampil di atas panggung musik tanah air. Selain konsisten di atas panggung musik, Princess juga sibuk dalam kegiatan syuting. Mereka juga selalu fokus untuk latihan, baik itu olah vokal maupun dance. Memenamkan diri dalam berbagai kesibukan, membuat Princess yang kini hanya beranggotakan empat orang, yakni Anna, Danita, Elma, dan Patricia ini, terlihat semakin kompak dan solid. Kita akan keluarkan single kita yang keempat sama yang kelima. Terus promo-promo, paling lebih ke on-air, terus off-air. Dan rencana lagi stok untuk sinetron stripping Princess sama Kevin juga. Tapi belum keluar ya. Iya, masih ngumpulin stok dulu gitu. Mungkin kalau proyek baru belum ada sih. Lebih fokus ke personil yang kelima, nyiapin single keempat kelima sama stok sinetron. Tapi kalau nanti ada proyek baru yang mungkin layar lebar atau apapun, kita akan terima sih. Meski belum permanen secara personil, namun Girl Band Princess telah menorehkan prestasi yang mumpuni di kancah musik tanah air. Mereka pernah masuk dalam nominasi untuk salah satu penghargaan musik. Di usianya yang ketiga ini, Princess pun tetap berharap agar segera menemukan personil baru dan semakin dicintai oleh para pencinta musik. Mungkin kalau proyek baru belum ada sih. Lebih fokus ke personil yang kelima, nyiapin single keempat kelima sama stok sinetron. Tapi kalau nanti ada proyek baru yang mungkin layar lebar atau apapun, kita akan terima sih. obsesi kita itu ngeluarin album. Dan mencari personil kelima. Nggak usah jauh-jauh deh. Gue di dalam Indonesia itu semua orang ketawa Princess itu udah senang banget. Dan setiap kali kita menunjukkan single, selalu booming. Pokoknya masyarakat semuanya My Princess juga tetap dukung kita terus, tetap sayang sama kita terus. Iya, sama-sama semuanya. Ya, pasti dukung Princess terus. Kita butuh dukungan semuanya supaya kita bisa jadi lebih baik dari sekarang. Kita akan bersama lagi, setelah ini saat kita satu. Yup, girl band Princess, siapa sih nggak tuh girl band Princess ini? Di tengah-tengah banyak banget ya, bongkar pasang girl band, banyak yang bubar juga. Salah satunya yang paling bertahan sampai saat ini di industri musik Indonesia adalah? Salah satunya adalah? Princess ini ya. Setelah bongkar pasang juga udah kehilangan Alika, kehilangan Rahel. Sekarang masuk lagi yang baru adalah Patricia Davina. Jadi ada empat tuh, Elma, Anna, Patricia Davina, satu lagi adalah Anna ya tadi? Anna. Anna, oke. Tapi kalau misalnya tadi kehilangan Rahel sama Alika kan baru satu nih yang masuk, tinggal satu lagi. Ya, masih ada satu lagi. Tadi kalau dilihat kayaknya Princess cantik-cantik banget, tinggi-tinggi, rambutnya panjang, sama kayak aku. Sama kayak kamu tingginya nih, sama banget, serius? Sama banget kan? Tapi aku sih termasuk pendek sebenarnya, cuma 165. Kamu 165? Oh, kalau mereka 175, jadi tingginya sama kayak kamu setelah pakai high heels. Serius, serius, serius. Gak apa-gapa, tapi Kevin masih mau milih saya, kan? Hey, kamu kalau mau jadi seorang anggota Princess, kamu akan menemukan pesaing terberat kamu. Siapa? Don't you see me now? Oh, I'm good. I'm your competitor, yes. Kevin pasti kentek nih.